Intro Kalau misalkan dampak yang dirasakan langsung Misalkan entah itu sedang melakukan konsultasi atau program Ada serangan, gangguan, atau hal-hal yang emang terasa di badan gitu ya Mungkin ada gak yang paling parah banget yang pernah dirasakan Jadi kalau dampak-dampak spiritual sebenarnya itu banyak ya Kayak misalkan saya habis ngerukia orang atau Apa namanya ya mencerahati orang, mendoakan orang Kalau efek negatif yang memang mereka bawa dari awal itu sudah besar Pasti itu akan membahayakan diri saya sendiri Bahkan saya dulu pernah waktu itu bulan puasa Saya lupa tahunnya antara 2013-2014 itu Jadi saya lagi mau sahur, setengah 2 pagi Ada bunyi dentuman tuh keras Sampai saya keluar Sampai asisten saya, saya suruh naikkan segenteng Gak ada apaan ya kan Dari situ gak ada apa-apa Feeling saya, wah ini ditembak orang Sampai akhirnya berapa hari kemudian Saya gak bangun dari tempat tidur Selama 4 hari ya Kiprana bisa dibilang sudah mendalam ini belasan tahun ya Nah dari Kiprana sendiri nih, suka dukanya mendalami ilmu spiritual apa sih Kip? Suka dukanya banyak ya Kadang kita namanya manusia tidak pernah lepas dari namanya emosi Kalau misalkan Kita lagi saat emosi terus dipancing emosi kembali lagi Kita bukan dewa, kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan Yang hanya diem, hanya tunduk dengan aturan orang-orang yang mau coba mempermainkan kita Tapi sebisa mungkin, ya kita coba-coba tekan hal seperti itu Makanya daripada timbul bentrokan ya udah baik mengalah Ataupun kalau sukanya gak bisa bandel Poinnya apalagi Orang tahu kita terlahir dari spiritual Kalau misalkan kita nakal Ya orang akan berpikirnya Dan lain-lain sebagainya Kita gak nakal pun Orang pasti berpikiran Oh gini, 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 gini Kita gak bisa Menuding gitu ya Bahwa image atau paradigma orang-orang di luar sana Tentang bisa dikatakan quote-unquote adalah paranormal Itu agak negatif Buat Kiprana sendiri menanggap itu seperti apa tuh Kip? Itu pikiran setiap manusia Kebanyakan manusia hanya melihat sosok luar Pakaian Ya kan Istilahnya Apa ya Seperti like ya Profesor lah Profesor itu kan penemu Nah paranormal juga penemu Penemu apa? Penemu kreativitas dari seni spiritual Yang dihasilkan Sehingga membentuk sebuah energi-energi yang memang bisa dihasilkan Untuk tujuan-tujuan tersebut Yang gaib itu ada Tapi bukan untuk kita takuti Yang gaib itu untuk kita iman Jangan dihasilkan Gatuh Coba Gatuh 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 Gatu Terima kasih telah menonton!